Pengurus Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kalimantan Selatan menggelar pemilihan ketua periode 2021-2024 dalam usia warah daerah keempat pada Sabtu lalu. Ketua terpilih yang merupakan salah satu wartawan senior berencana melanjutkan program pengda IJTI Kalsel periode sebelumnya untuk meningkatkan kualitas kompetensi jurnalis TV di Kalsel. Pengurus Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kalimantan Selatan menggelar musyawarah daerah keempat untuk pemilihan ketua periode 2021-2024 pada 26 Juni 2021 di Hotel Mekur Banjarmasin. Musda ini diikuti 17 orang peserta penuh dan belasan peserta peninjau yang terdiri dari berbagai insan jurnalis per televisian Indonesia baik dari tipe nasional maupun daerah. Melalui musda ini terpilih Dina Komaria sebagai ketua pengda IJTI Kalsel yang menggantikan Budi Ismanto yang sebelumnya memegang tanggung jawab ini selama dua periode. Dina Komaria terpilih secara aklamasi usai memperoleh suara terbanyak dalam penjaringan kandidat ketua sedangkan empat nama kandidat lainnya mengundurkan diri. Jurnalis senior TVRI Kalsel ini mengatakan akan melanjutkan program pengda IJTI Kalsel periode sebelumnya termasuk peningkatan kualitas kompetensi jurnalis TV di Kalsel. Salah satunya dengan sosialisasi dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Yang jelas saya tetap akan melanjutkan program yang telah ada termasuk kita juga akan berupaya untuk terus meningkatkan kompetensi jurnalis televisi di Kalimantan Selatan. Kita akan terus melakukan sosialisasi dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk terus meningkatkan dari kualitas kompetensi jurnalis televisi. Terkait peningkatan kualitas kompetensi jurnalis TV di Kalsel, Sekretaris Jenderal Pengurus IJTI Pusat Indriya Purnama Hadi menuturkan akan berusaha memberikan dukungan dengan menghadirkan mentor atau narasumber. Yang pasti karena kita organisasi nir laba mungkin dukungannya bukan berupa uang atau buang materi tetapi kami akan mendukung misalnya teman-teman katakanlah pelatihan membutuhkan mentor, menunjukkan narasumber, kami bisa membantu untuk menghadirkannya. Indriya juga berpesan kepada Pengda EJTI Kalsel periode 2021-2024 agar segera menggelar rapat kerja untuk menentukan program yang bermanfaat bagi anggota, organisasi, dan masyarakat luas. Alvisya Rintipi Tabalong melaporkan.